Hina Kelana Bab 117. Gak Putkun keluar sebagai pemenang. Gak Putkun juga tidak ayal, ia pun menangkis dan balas menyerang dengan sama ganasnya. Cuaca sekarang sudah remang-remang mendekati maghrib, pertandingan kedua tokoh di atas hang siantai itu kini bukan pertandingan persahabatan lagi, tapi pertarungan mati-matian, hal ini dapat dilihat dengan jelas oleh para penonton. Setelah beberapa jurus lagi, melihat lawannya bertahan dengan sangat rapat, Chow Leng Tan mulai tidak sabar, makin kuat tenaga yang dikerahkan untuk memainkan pedangnya. Tampaknya agak Putkun mulai kewalahan, tapi mendadak ilmu pedangnya berubah, pedangnya sebentar menjulur sebentar mengerut, gerak serangannya sangat aneh. Keruan para penonton terheran-heran. Ilmu pedang apakah ini demikian ada orang bertanya dengan suara perlahan. Tapi yang tanya boleh tanya, yang jawab ternyata tidak ada, paling-paling hanya menggeleng kepala saja. Chow Leng Tan mendengus, katanya di dalam hati, memangnya aku sudah menduga pada saat terakhir kau tentu akan keluarkan simpananmu ini, kau tidak tahu bahwa sebelumnya aku sudah bersiap. Kau punya pisah Kiam Hoat mungkin lihai kalau digunakan terhadap orang lain, tapi bisa berbuat apa terhadap Kuleng Ho Utiong mengikuti pertarungan Gak Putkun melawan Chow Leng Tan sambil bersandar pada badan inging. Ketika mendadak melihat ilmu pedang sang guru berubah aneh dan cepat luar biasa, sama sekali berbeda daripada Hoasan Kiam Hoat. Ia menjadi terheran-heran. Dalam sekejap saja dilihatnya ilmu pedang yang dimainkan Chow Leng Tan juga sudah berubah, gerak pedangnya yang dimainkan sekarang ternyata hampir mirip dengan Gak Putkun. Beberapa jurus lagi Leng Ho Utiong lantas ingat ketika disiaulin si dahulu, waktu Chow Leng Tan bertanding dengan Yiem Engkau Heng dengan jurus-jurus serangannya yang aneh, tak kalah mana Hyang Bun Tian pernah berseru, pisah Kiam Hoat kini yang digunakan Seng Suhu dan Chow Leng Tan adalah ilmu silat yang pernah dimainkan Chow Leng Tan dahulu, apakah yang mereka gunakan sekarang ini memang betul pisah Kiam Hoat adanya? Seketika pikiran Leng Ho Utiong menjadi bergolak, terpikir olehnya, sebab dirinya diusir dari Hoasan Pai kecuali alasan pergaulannya dengan Inging dan orang-orang Mokau, tapi ada pula alasan lain, yaitu karena Seng Suhu mencurigai dirinya menggelapkan pisah Kiam Boah milik Lim Pengci itu. Bahwasannya Seng Guru juga mahir pisah Kiam Hoat dapatlah dimengerti, sebab bukan mustahil Gaput Kun telah mempelajarinya bersama Lim Sute. Tapi mengapa Chow Leng Tan juga mahir memainkan ilmu pedang keluarga Leng ini? Apa barangkali pisah Kiam Boah dahulu pernah direbut Chow Leng Tan dan kemudian direbut kembali oleh Suhu? Jika demikian halnya rasanya takkan menguntungkan Suhu, sebab Chow Leng Tan lebih lama berlatih, tentu hasil yang dicapainya lebih hebat daripada Suhu. Demikian Leng Ho Utiong membatin. Benar juga, keadaan pertarungan di atas Hang Siantai ternyata mendekati dugaannya, tertampak Chow Leng Tan terus melancarkan serangan dan Gaput Kun terdesak mundur. Melihat banyak kelemahan-kelemahan ilmu pedang yang dimainkan Seng Guru yang semakin banyak, keadaannya tambah berbahaya, Leng Ho Utiong merasa gelisah juga. Di lain pihak demi melihat Chow Leng Tan sudah di pihak menang, serentak anak murid Kosan Pei sama memberi sorak pujian. Chow Leng Tan semakin bersemangat menyerang dengan gencar, ia merasa girang karena melihat pihak lawan sudah mulai kacau, segera ia menyerang terlebih kuat. Tidak lama kemudian, ketika kedua pedang beradu, sekali puntir dan menyungkit, Chow Leng Tan berhasil membuat pedang Gaput Kun mencelat ke udara. Serentak anak murid Kosan Pei bersorak-sorai gembira. Tak terduga Gaput Kun lantas menubruk maju pula dengan bertangan kosong, dengan kelo menutuk, mencengkeram, dan gaya-gaya lain. Ternyata serangannya tidak kalah lihainya daripada Chow Leng Tan. Terutama gerak tubuhnya yang lincah dan enteng, sebentar di sini, tahu-tahu sudah berada di sana, betapa cepat dan aneh gerakannya sungguh sukar dibayangkan. Keruan Chow Leng Tan terperanjat, teriaknya takut, kau, kau ini, namun untuk bicara saja tidak sempat, terpaksa ia harus bertahan selisanya. Begitu tegang perubahan pertarungan di atas panggung itu sehingga pedang Gaput Kun yang mencelat ke udara dan jatuh kembali menancap di atas panggung tak diperhatikan orang lagi. Tong Hong Put Pei Tong Hong Put Pei seru ingin tertahan. Kini Leng Ho Utiong juga sudah dapat melihat jelas bahwa ilmu silat yang digunakan suhunya sekarang tiada ubahnya seperti ilmu silat Tong Hong Put Pei ketika gembong mokau itu menempur mereka berempat di Hekbokgah dahulu. Saking kejut dan heran, Leng Ho Utiong sampai lupa sakit dan berdiri. Syukur dari samping sebuah tangan yang mungil lantas menjulur tiba dan memapahnya, namun dia masih tidak merasakannya. Malahan sepasang metu jelita yang sedang memandangnya dengan kesima juga tidak dirasakannya. Pada saat itu, beribu-ribu pasang metu di puncak kosan itu hanya ada sepasang metu yang sejak mula tidak pernah memerhatikan apa yang terjadi di situ, sedetik pun sorot metu gilin belum pernah meninggalkan diri Leng Ho Utiong, sekalipun dunia akan kiamat saat itu mungkin juga tak dihiraukan olehnya. Sekonyong-konyong terdengar Chow Leng Tan menjerit, sedangkan Gak Put Kun terus melompat mundur dan berdiri di ujung panggung sana, tepat di pinggir panggung, badannya rada tergeliat-geliat seperti mau tergelincir ke bawah. Di sebelah lain Chow Leng Tan masih terus putar pedangnya dengan kencang, yang dimainkan adalah kosan kiam hoat yang hebat, begitu rapat pedangnya berputar sehingga seluruh badannya seakan terbungkus oleh sinar pedangnya. Anehnya ilmu pedangnya yang hebat itu seakan-akan cuma dimainkan sebagai demonstrasi saja tanpa menyerang kepada Gak Put Kun, keadaannya tampak rada-rada tidak beres. Sejenak kemudian, mendadak pedang Chow Leng Tan menusuk ke depan, lalu berhenti di tengah jalan, kepalanya rada miring seperti sedang mendengarkan apa-apa. Pada saat itulah orang-orang yang bermata tajam dapat melihat dengan jelas ada dua tetes darah mengucur keluar dari kedua matu Chow Leng Tan. Serentak di antara para penonton ada yang berkata, hi, matanya buta ucapan orang itu tidak terlalu keras, namun cukup jelas didengar Chow Leng Tan. Ia menjadi gusar dan berteriak, aku tidak buta. Aku tidak buta. Bangsat mana yang bilang aku buta? Hayo Gak Put Kun, pengecut kau, bangsat. Kalau berani majulah dan bergebrak 300 jurus lagi dengan tuanmu makin berteriak makin keras dengan ada penuh kemurkaan, kesakitan, dan putus asal laksana seekor binatang liar yang terluka parah dan sedang meronta sebelum ajal. Sebaliknya Gak Put Kun tetap berdiri di ujung panggung dengan tersenyum-senyum. Kini semua orang dapat melihat dengan jelas, kedua matu Chow Leng Tan memang benar telah tertusuk buta oleh Gak Put Kun. Semuanya melongo heran, hanya Leng Ho U Tiong dan Ing Ing saja tidak merasa aneh atas kejadian ini. Sebab ilmu sila yang dimainkan Gak Put Kun itu sudah mereka kenal waktu mereka berempat mengerubut Tong Hong Put Pei di Hak Mokah Tempo Hari. Untung perhatian Tong Hong Put Pei dipencarkan oleh akal Ing Ing yang pura-pura menyerang N.I.O. Lianting sehingga akhirnya Tong Hong Put Pei dapat mereka bunuh, walaupun begitu sebelah matu Y.I.M. Ing Go Heng Toh tertusuk buta oleh jerum Tong Hong Put Pei. Gerak tubuh Gak Put Kun memang tidak segesit Tong Hong Put Pei, tapi satu lawan satu tentu saja Chow Leng Tan bukan tandingan Gak Put Kun, dan memang benar, dalam sekejap saja kedua matanya sudah tertusuk buta. Melihat Seng Suhu menang, hati Leng Ho U Tiong ternyata tidak merasa senang, sebaliknya mendadak timbul semacam perasaan takut yang sukar dikatakan, bahkan juga perasaan muak. Ia tertegun sejenak, tiba-tiba lukannya terasa sakit, segera ia duduk kembali dengan lesu. Kenapa cepat ingin Den Gilim memegangi bahunya dan bertanya dengan khawatir? Tidak, tidak apa-apa, jawab Leng Ho U Tiong dengan senyuman yang dipaksakan. Dalam pada itu terdengar Chow Leng Tan lagi berteriak-teriak, Gak Put Kun, bangsat ke kau. Kalau berani hayolah maju lagi, kenapa men sembunyi-sembunyi, pengecut kau, hayo maju melihat jago pihaknya sudah tak berdaya. Si kakek Si Hon dari Kosan Pei tadi berkata kepada anak-anak buahnya, kalian pergi memapah turun suhu buah murid Chow Leng Tan mengiakan terus meloncat ke atas panggung dan berseru, suhu, marilah kita turun saja namun Chow Leng Tan masih terus menantang. Hayolah maju Gak Put Kun ketika seorang muridnya menjulurkan tangan buat memapahnya, sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, tahu-tahu tubuhnya telah tertebas menjadi dua mulai dari bahu kanan ke pinggang sebelah kiri. Menyusul sinar pedang berkelebat pula, muridnya yang lain juga mengalami nasib yang sama, tubuhnya tertebas menjadi dua sebatas dada. Keruan semua orang menjerit kaget. Betapa lihai ilmu pedang Chow Leng Tan jelas tertampak dari tebasannya barusan ini. Namun Gak Put Kun toh mampu menandinginya tadi, hal ini pun luar biasa. Perlahan-lahan Gak Put Kun melangkah ke tengah panggung dan mengambil kembali pedangnya, lalu berkata, Chow Heng, karena kau sudah cacat, maka aku takkan mengusik kau lagi. Dalam keadaan demikian apakah kau masih ingin berebut menjadi ketua Gak Pe dengan aku Chow Leng Tan angkat pedangnya perlahan-lahan, ujung pedang terarah tepat ke dada lawan. Darah bertetes-tetes menitik jatuh dari batang pedangnya, semua orang sampai menahan napas karena ingin tahu apakah Chow Leng Tan akan menusukan pedangnya itu dan dapatkah Gak Put Kun menangkisnya? Tampaknya Chow Leng Tan telah mengerahkan segenap tenaganya pada pedangnya itu, sebaliknya Gak Put Kun juga menghimpun kekuatan Cihi Sin Kang dan siap untuk menghadapi serangan menentukan dari Chow Leng Tan itu. Namun pada detik berbuat dan tidak itu, dalam benak Chow Leng Tan tiba-tiba timbul macam-macam pikiran, ia pikir kalau serangan terakhir ini tidak mampu membinasakan Gak Put Kun atau kena ditangkis, maka diri sendiri yang sudah buta tentu tiada pilihan lain kecuali mati konyol di tangan Gak Put Kun, dan itu berarti pula buyarlah semua jerih payah sendiri dalam usaha menjago Ingko Gak Pei yang telah berjalan sekian lamanya. Karena pikiran yang bergolak ini, mendadak dada terasa panas, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Gak Put Kun yang berdiri berhadapan itu tidak berani bergerak sedikitpun karena khawatir tidak sanggup menahan serangan lawan yang tiba-tiba datangnya, maka mukanya dan sekujur badan menjadi basah kuyuk tersembur oleh darah yang ditumpahkan Chow Leng Tan itu. Mendadak Chow Leng Tan menyendal pedangnya sehingga patah menjadi beberapa potong, lalu ia menengadah dan bergelak tertawa, begitu keras suara tertawanya hingga berkumandang jauh dan menggema angkasa pegunungan. Habis tertawa ia terus melangkah ke bawah punggung. Ketika sampai di tepi dan sebelah kakinya menginjak tempat kosong, namun dia sudah siap sebelumnya, sebelah kakinya lantas melayang ke depan sehingga tubuhnya menurun ke bawah dengan tegak. Setiba di bawah panggung, anak murid kosan P lantas merubunginya dan berseru, suhu, marilah kita terjang mereka dan cincang segena orang Hoa San P itu, namun Chow Leng Tan lantas berseru lantang, tidak. Seorang laki-laki harus pegang janji. Sebelumnya sudah ditentukan bertanding untuk berebut juara, kalau Gak Sian Singh jelas lebih munggul daripada aku, kita semua harus mengangkatnya menjadi ketua, mana boleh ingkar janji ketika kedua matanya mendadak dibutakan tadi, saking kaget dan murkanya ia telah mencaci maki lawannya, tapi sesudah tenang kembali segera pulih pula sikap yang gayanya sebagai seorang pemimpin persilatan yang besar. Para penonton sama kagum juga melihat Chow Leng Tan yang berani menghadapi kenyataan itu, coba kalau sampai terjadi pertarungan besar, tentu pihak Hoa San P akan sukar menghadapi pihak Ko San P yang berjumlah lebih banyak dan keuntungan tempat pula. Di antara hadirin sudah tentu banyak diantaranya terdiri dari manusia-manusia pelimpulan yang cuma mengikuti arah angin, demi mendengar ucapan Chow Leng Tan itu, serentak mereka bersorak-sorai, hidup Gak Sian Singh. Silakan Gak Sian Singh menjadi ketua Ngo Gak Peil tentu saja anak murid Hoa San Peil lebih-lebih gembira dan teriakan mereka paling lantang. Kemenangan Gak Put Kun yang luar biasa itu sesungguhnya terjadi terlalu cepat dan sama sekali di luar dugaan mereka sendiri. Setelah mengusap darah yang mengotori mukanya, Gak Put Kun lantas maju ke tepi panggung, serunya sambil memberi hormat kepada para hadirin, pertandingan Chai Hai dengan Chow Su Heng sebenarnya diharapkan berakhir dalam batas-batas tertentu. Namun kepandaian Chow Su Heng ternyata terlalu hebat sehingga pedangku tergetar lepas, pada saat berbahaya itu Chai Hai terpaksa harus menyelamatkan diri sehingga tidak dapat menguasai diri dan akhirnya kedua matu Chow Su Heng menjadi korban, sungguh Chai Hai merasa tidak enak hati, senjata tidak bermata, siapa bisa menjamin takan cedera dalam pertarungan sengit itu, seru seorang penonton. Tiba-tiba seorang lagi berseru, sekarang kalau ada lagi yang ingin menjadi ketua Ngo Gak Pei, hayolah silakan naik ke atas untuk bertanding pula dengan Gak Sian Sing suasana ternyata sepi-sepi saja. Maka beratus-ratus orang lantas berteriak pula, Gak Sian Sing yang pantas menjadi ketua Ngo Gak Pei menunggu setelah suara ramai itu rada tenang barulah Gak Put Kun berkata dengan suara lantang, atas dukungan saudara-saudara, terpaksa Chai Hai tak bisa menolak. Ngo Gak Pei mulai hari ini didirikan, segala apa masih harus diatur, Chai Hai hanya dapat memimpin secara garis besar saja. Maka urusan-urusan di Heng San diharap Gok Tai Sian Sing tetap memegangnya, urusan di Heng San hendaklah Leng Ho U Tiong, Leng Ho U Hian Teh, yang melanjutkan. Sedangkan urusan di Taisan harap Giyok Sian dan Giyok Im berdua Totiang yang memimpin bersama. Ada pun urusan Kho San Pei, karena pandangan Chau Su Heng kurang leluasa, ku kira harus diperbantukan, baiklah, silakan Hon Rian Peng, Han Su Heng Sudi bantu Chau Su Heng mengurus pekerjaan sehari-hari, usul Gak Put Kun ini sama sekali di luar dugaan tokoh tua Si Hon dari Kho San Pei tadi, ia sampai tergagap-gagap tak bisa bicara. Orang-orang Kho San Pei dan lain-lain sama heran juga. Padahal Hantian Peng itu tadi paling tegas memusuhi Gak Put Kun dengan olok-oloknya secara kasar, siapa duga Gak Put Kun malah menunjuknya sebagai pembantu Chau Leng Tan untuk memimpin pekerjaan di Kho San. Karena itu rasa gusar orang-orang Kho San Pei karena kedua mata pemimpin mereka dibutakan Gak Put Kun segera rada berkurang demi melihat tokoh Kho San Pei mereka masih cukup dihargai oleh Gak Put Kun. Kemudian Gak Put Kun membuka suara pula, untuk selanjutnya segenap anggota Ngo Gak Tiam Pei kita harus bersatu padu, kalau tidak, maka tiada artinya lagi peleburan ini. Chai Hai sendiri sebenarnya tidak punya kepandayan apa-apa, untuk sementara dipilih memegang pimpinan, maka banyak pekerjaan-pekerjaan yang masih harus dirundingkan dengan saudara-saudara sekalian. Sekarang hari sudah mulai gelap, silakan saudara-saudara mengasuh saja dan dahar dulu maka bersoraklah semua orang dan beramai-ramai turun menuju ke halaman markas Kho San Pei. Ketika Gak Put Kun turun dari panggung, beramai-ramai Hong Ting Kaisu, Tiong Hai, dan lain-lain lantas maju memberi selamat padanya. Tokoh-tokoh itu sama merasa lega setelah Ngo Gak Pei dapat diduduki oleh Gak Put Kun yang dipandang sebagai kesatria yang baik daripada Chau Leng Tan yang kejam dan culas itu. Gak Sian Sing, dengan suara perlahan Hong Ting berkata kepada Gak Put Kun, menurut pendapatku bukan mustahil pihak Kho San masih akan mencari perkara padamu. Sebaiknya Gak Sian Sing berjaga-jaga dan berhati-hati, terima kasih atas petunjuk Taisu, kata Put Kun. Siau Sip San tidak terlalu jauh dari sini, bila perlu apa-apa silakan memberi kabar, kata Hong Ting pula. Maksud baik Taisu sungguh ku terima dengan terima kasih tak terhingga, kata Put Kun sambil memberi hormat. Dan setelah beramah tamah sejenak dengan Tiong Hai, Pang Cu dari Kei Pang, dan lain-lain, lalu ia mendekati Leng Ho U Tiong dan menyapa, Tiong Ji, apakah lu kamu tidak menjadi halangan sejak Leng Ho U Tiong dipecat dari Ho Asan Pei baru pertama kali ini Gak Put Kun memanggil Tiong Ji sedemikian ramahnya kepada Leng Ho U Tiong. Tapi Leng Ho U Tiong kini sudah bukan Leng Ho U Tiong dulu lagi, ia tidak menjadi senang, sebaliknya merasa seramalah, jawabnya dengan suara tak lancar, Oh, tidak apa-apa, maukah kau ikut aku pulang ke Ho Asan untuk merawat lu kamu sekalian berkumpul beberapa hari dengan ibu gurumu, kata Put Kun pula. Kalau beberapa jam sebelumnya Gak Put Kun mengajak demikian tentu Leng Ho U Tiong akan kegirangan serta menerimanya tanpa pikir. Tapi sekarang ia menjadi ragu-ragu dan takut-takut untuk ikut ke Ho Asan. Bagaimana, mau tanya pula Put Kun? Obat luka hingsan pei cukup baik, biarlah sesudah luka tak cusem, sembuh baru mengunjungi suhu dan sunio, Jawab Leng Ho U Tiong, untuk sejenak Gak Put Kun memandang tajam wajah Leng Ho U Tiong seakan-akan ingin mengetahui apa sesungguhnya yang dipikir oleh pemuda itu. Selang sejenak barulah ia berkata pula, begitu pun boleh. Hendaklah kau merawat dirimu dengan baik dan selekasnya berkunjung ke Ho Asan, Leng Ho U Tiong mengiakan dan meronta bangun dengan maksud hendak memberi hormat. Sudahlah, tak perlu, kata Put Kun ramah sambil mengulur tangan untuk memegang lengan kanan orang. Tapi Leng Ho U Tiong lantas mengelakkan tubuhnya, air mukanya tanpa terasa memperlihatkan rasa takut. Gak Put Kun mendengus perlahan, sekilas mukanya bersungut, tapi segera pula ia tersenyum, katanya dengan gegetun, Siaw Sumo Aimu sungguh keterlaluan, untung tidak mengenai tempat yang berbahaya, habis itu perlahan-lahan ia memutar tubuh dan melangkah ke sana dengan diiringi beberapa ratus pendukungnya. Pandangan Leng Ho U Tiong mengikuti bayangan Sang Guru perlahan-lahan menghilang di balik lereng gunung sana, begitu pula para hadirin berturut-turut juga sudah pergi. Tiba-tiba didengarnya suara seorang perempuan mendengus, hektometer, munafik kata-kata itu entah diucapkan oleh murid perempuan Hingsan Pei yang mana, yang pasti kata munafik benar-benar menyentuh lubuk hati Leng Ho U Tiong. Dalam saat demikian tiada istilah lain yang lebih cocok untuk mencerminkan apa yang dirasakannya sekarang ini. Seorang guru berbudi yang paling dihormati dan dikasihinya sekonyong-konyong telah terbuka kedoknya sehingga tertampak mukanya yang bengis menyeramkan, muka yang culas dan keji. Sementara itu hari sudah gelap, di samping Hang Sian Tai itu tinggal orang-orang Hingsan Pei saja, yang lain-lain sudah pergi semua. Leng Ho U Tiong, apakah kita juga akan turun ke bawah? Tanya Gi Ho. Bagaimana kalau kita bermalam saja di sini ujar Leng Ho U Tiong? Ia merasa akan lebih baik juga bisa menjauhi Gak Put Kun, maka tidak ingin bertemu muka dengan guunya di markas Kho San Pei. Ternyata ucapan Leng Ho U Tiong sangat cocok dengan pikiran para murid Hingsan Pei, mereka sama bersorak menyatakan persetujuan. Soalnya mereka pun muak terhadap Gak Put Kun. Seperti diketahui, ketika di kota Hok Sio dahulu mereka pernah minta bantuan kepada Gak Put Kun ketika menerima berita Ting Sian Sutai sedang dikerubut musuh, namun Gak Put Kun telah menolak permintaan mereka tanpa mengingat hubungan baik sesama Gak Gak Ti Am Pei. Sekarang Leng Ho U Tiong dilukai pula oleh Gak Leng Sian, malah kedudukan ketua Gak Pei kena direbut oleh Gak Put Kun, sudah tentu mereka sangat mendongkol dan lebih suka bermalam di tempat terbuka, seperti di samping Hang Sian Tai itu, daripada mesti berkumpul dengan Gak Put Kun dan bergundalnya. Maka Yijing lantas berkata juga, Leng Ho U Su Heng terluka, memang paling baik kalau tinggal di sini saja daripada banyak bergerak. Hanya saja To Ako ini, sampai di sini matanya melirik ke arah Ing Ing. Dia bukan To Ako, tapi Ya I M To A Sio Chia, kata Leng Ho U Tiong dengan tertawa. Sedari tadi Ing Ing masih terus memapah Leng Ho U Tiong. Ia menjadi malu karena mendadak Leng Ho U Tiong membongkar rahasia penyamarannya itu, cepat ia lepaskan tangan dan berbangkit. Lantaran tidak berjaga-jaga, keruan tubuh Leng Ho U Tiong menjadi terhuyung ke belakang. Untung Gi Lim yang berdiri di sebelahnya lantas memegangi bahu kirinya sambil berseru, eh, hati-hati Gi Ho, Gi Jing, dan lain-lain memang sudah mengetahui kisah cinta antara Ing Ing dan Leng Ho U Tiong yang mendalam dan lain daripada yang lain, yang satu pernah mendatangi Si O Lin Si, relah mengorbankan jiwa sendiri demi menyelamatkan jiwa kekasih, yang lain kemudian memimpin beribu-ribu orang Kang Ho menyerbu Si O Lin Si untuk menolongnya, peristiwa itu pernah mengguncangkan seluruh dunia Kang Ho dan diketahui oleh setiap orang bulim. Kini demi diketahui bahwa lelaki berwok di depan mereka ini ternyata Yim To Asyo Chia dari Tiao Yang Sien Kau yang termasuhur itu, banyak di antara mereka sampai berseru kaget tercampur girang. Pada umumnya anak murid Hing San Pe jarang berkelana di dunia Kang Ho, maka mereka pun tidak banyak bermusuhan dengan Tiao Yang Sien Kau atau yang biasa disebut Mokau, apalagi dalam pandangan mereka Yim To Asyo Chia ini sudah mereka anggap sebagai calon istri Seng Ketua, tentu saja pertemuan mereka sekarang menjadi sangat menyenangkan. Segera Gi Ho dan lain-lain mengeluarkan perbekalan sebangsa ransum kering dan air untuk dibadi-bagikan, habis makan mereka lantas merebahkan diri di samping Hang Sian Tai itu. Leng Hau Tiong sendiri terluka, dengan sendirinya sangat lelah dan lemah badannya, maka tidak lama ia lantas terpulas. Sampai tengah malam, tiba-tiba di kejauhan ada suara bentakan kaum wanita, siapa itu meski terluka parah, namun dengan lekang yang tinggi segera Leng Hau Tiong terjaga bangun. Dari suara tadi ia tahu anak murid Hing San Pe yang dinas jaga sedang menegur kaum pendatang. Maka terdengar seorang menjawab, sesama kawan Ngigo Gak Pe, murid Gak Sian Sing dari Ho Asan, ternyata suara Lim Pengci adanya. Ada urusan apa malam-malam datang ke sini? Tanya pula murid Hing San Pe tadi Cai Hai ada janji dengan orang untuk bertemu di bawah Hang Sian Tai. Sebelumnya tidak tahu kalau para suci beristirahat di sini, harap maaf kalau mengganggu, jawab Pengci dengan sopan. Pada saat itulah dari arah barat sana berkumandang suara seorang tua, Bo Chas Sian, kau telah menyiapkan teman Ngigo Gak Pe kalian di sini, apakah kau ingin main kerubut dan mencari perkara padaku? Dengan jelas Leng Hau Tiong dapat mengenali pembicara itu adalah I Jong He, itu ketua Jing Sia Pe yang berbadan pendek kecil itu. Ia rada terkejut dan membatin, Lim Sute dan I Jong He telah mengikat permusuhan berhubung terbunuhnya kedua orang tuanya, sekarang mereka berjanji bertemu di sini tentu untuk membereskan persoalan utang darah ini, maka terdengar Lim Pengci sedang menjawab teguran I Jong He tadi, sebelumnya aku tidak tahu kalau para suci dari Hing San Pe bermalam di sini. Biarlah kita mencari tempat lain saja agar tidak mengganggu ketenangan orang lain, hahaha, ketenangan orang lain sudah kau ganggu, tapi kau masih bicara muluk-muluk dan pura-pura baik hati. Dasar, ada bapak mertua begitu tentu juga ada menantu begini. Nah, apa yang akan kau katakan lekas dikeluarkan agar sama-sama bisa tidurnya, hektometer, ingin tidurnya? Jangan kau harapkan lagi selama hidupmu ini, jengek Lim Pengci. Orang-orang Jin Siap Pei kalian yang datang seluruhnya ada 24 orang termasuk kau, aku mengundang kalian datang semua ke sini, mengapa yang datang sekarang cuma 3 orang hektometer, kau ini barang macam apa? Masakah kau berani suruh aku begini dan begitu jawab I Jong He dengan tertawa? Aku cuma mengindahkan bapak mertuamu karena dia baru saja menjabat ketuan kau gak pei, makanya aku mau penuhi undanganmu. Nah, kalau mau kentut lekas keluarkan, kalau mau berkelahi lekas lolos senjata, biar kulihat apakah Pinsya Kiam Hoat keluarga Lim kalian sudah lebih maju atau tidak, perlahan-lahan Leng Ho U Tiong bangkit berduduk, di bawah sinar bulan yang remang-remang dilihatnya Pengci berdiri berhadapan dengan I Jong He dalam jarak beberapa meter jauhnya. Ia masih ingat Lim Pengci pernah menolongnya ketika ketua Jin Siap Pei itu hendak menghantamnya di kota Heng San selagi dia terluka parah, kalau pukulan I Jong He dahulu itu kena, tidak mungkin dirinya sanggup hidup sampai sekarang. Sekarang Lim Sute itu menantang I Jong He ke sini, mungkin sekali Su Hu dan Sun Yio akan segera datang untuk membantunya. Kalau Su Hu dan Sun Yio tidak datang dengan sendirinya aku tak bisa tinggal diam. Demikian pikir Leng Ho U Tiong. Dalam pada itu terdengar I Jong He sedang mengolok-olok, Hek Tomekar, kalau kau berani seharusnya kau datang seorang diri untuk menuntut balas padaku di Jin Si San, kira beginilah baru terhitung perbuatan seorang laki-laki sejati, tapi sekarang kau menantang aku ke sini, sebaliknya secara licik menyiapkan serombongan kaum nikoh di sini untuk mengeroyok aku. Huh, sungguh tidak tahu malu. Benar-benar menggelikan, Gi Ho tidak tahan karena pihaknya disinggung-singgung, segera ia berseru, persetan dengan urusan kalian, kalau kalian mau berkelahi hingga mampus semua juga Hing San Pei kami takkan ambil pusing. Hek Tomekar, kau to jimpen ye ini sebaiknya jangan ngacobe lo, kalau memang takut boleh lekas lari saja, tapi Hing San Pei kami jangan diikut campurkan, ia tidak tahu Daululin Pengci pernah menyelamatkan nyawa Leng Ho Utyong, soalnya ia tidak suka kepada Gak Leng Sian dan dengan sendirinya juga jemuh terhadap suami Leng Sian. Ih Jong Hai sendiri mempunyai hubungan yang cukup rapat dengan Cao Leng Tan, kehadirannya ke kosan sekarang juga atas undangan Cao Leng Tan untuk memperkuat barisannya. Ketika sampai di kosan dalam dugaan Ih Jong Hai tentulah Cao Leng Tan yang akan menduduki jabatan ketua Gok Gak Pei, sebab itulah ia tidak menaruh perhatian terhadap orang Ho A San Pei yang memusuhinya. Siapa duga akhirnya jabatan ketua Gok Gak Pei kena direbut gelaput kun, ia menjadi kecewa dan malam-malam bermaksud meninggalkan kosan. Tapi waktu turun dari puncak kosan itu, tiba-tiba Leng Pengci menghampirinya, dengan suara perlahan pemuda itu mengajaknya mengadakan pertemuan di pelataran Hang Sian Tai. Meski Pengci bicara dengan suara perlahan, namun sikapnya angkuh dan kasar sehingga Ih Jong Hai sangat mendongkol dan terima baik tantangannya. Terima kasih telah menonton!